Now this is going to be tricky and it was painful for Patinama But he did clear it and he went to the free kick So he's an example of a success story in Indonesia of finding Timnas Indonesia menghadapi Timnas Australia di babak 16 besar Piala Sia 2023 Di Stadion Jasim bin Hamad Doha, Qatar Tim Negeri Kangguru langsung melibas Timnas Indonesia di muncul ke-12 Lewat gol bunuh diri Ilkan Bago Pada penghujung babak kedua, Australia kembali menjawabkan gedudukan Menjadi 2-0 lewat tandukan dari Martin Boyle pada menit ke-45 Memasuki babak kedua, pasukan Sintayong makin tertinggal Setelah 2 gol dari Australia menghadapi kemenangan, mereka menjadi 4-0 Padahal di laga kali ini, skuad Indonesia bermain dengan skuad terbaik yang dimiliki oleh Sintayong Nama Sempedinama menjadi salah satu sosok yang menjadi sorotan di pertandingan kali ini Pemain diaspora ini akhir diturunkan oleh Sintayong Setelah beberapa laga, tak menjadi pilihan sang pelatih Sintayong 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 Bermain sangat Spartan di laga kontra Australia Mentalitas dari Pettinama dilujukan saat mampu menghabisi penggawa timnas Aussie Dengan mental pemain Eropa, Pettinama berjuang mati-matian untuk menjaga saat tim Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya Namun segala upaya keras dari Pettinama harus pupus di pertandingan kali ini Dikang guru mampu meneguk timnas Indonesia dengan skor telak 4-0 Tapi terlepas dari hasil yang didapatkan, kita wajib memberikan aplaus dan respect setinggi-tingginya kepada Pettinama dan penggawa timnas Indonesia yang lain Perjuangan mereka diajang Biala Asia sangat luar biasa dan mampu memotahkan segala keraguan yang ada Pettinama 2019, menangkap timnas Indonesia yang lain Jadi dia adalah contohnya dari cerita sukses di Indonesia Tentang pelajar yang sangat baik di tengah-tengah Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya? Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh udah pasti seru banget deh Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tau informasi seru lainnya, kamu pantingin terus aja FGD Football See ya!